Salam segala salam Insun Rahayu Balarya Waluya Asma Pangestu Hibat Pangriksa Pemirsa Pada kesempatan Hari ini kembali Jumpa dengan saya Nyi Mas Ratu Dewi Larasati dan Narasumber kita Kakang Prabu Kakang Raga Kakang Prabu Salam sehat selalu Kita lanjut ya Pembahasan yang kemarin itu Oh silahkan Saya gak mau basa-basi Kakang Raga Saya melihat tayangan Kakang Raga Yang pas sendiri itu Dan saya perhatikan Terus menarik untuk saya bahas Di episode kali ini Jadi akan menerangkan Bahwa Akar Kecaru kemarukan bangsa ini Yang multi Dimensi Nah Itu sebenarnya Berakar dari Keyakinan Bangsa kita Yang Istilahnya sudah tidak ada lagi Gitu Kang Raga Nah Tolong dipertegas Dan diperjelas Biar saya Dan pemirsa yang Data yang ini Semakin jelas Semoga Akar Akar permasalahan Akar permasalahan bangsa kita Hilangnya keyakinan Kenapa bangsa ini menjadi carut malu Carut malu Yang multi dimensi Yang multi dimensi kehidupan Betul Itu karena keyakinan Iya Iya Karena keyakinan ini kan Energi terbesar Betul Dalam hidup dan kehidupan ini Betul Ada di keyakinan Sepakat Benar kan Siap Setuju ya Setuju Setuju bahwa keyakinan ini Merupakan Energi terbesar Dalam hidup dan kehidupan ini Dimana Kalau kita Tidak memiliki keyakinan Maka rapuh Rapuh Hidup kita menjadi Rapuh Nah Selama ini Keyakinan yang Terbentuk Oleh Olah Atau belajar Dan agama Ini kan Sudah berjalan Berapa ratus tahun 500 lebih 500 tahun lebih Khususnya di bangsa kita Kita berbicara Bangsa kita Ratusan tahun Menolah ilmu agama Ajaran Ajaran-ajaran agama Diolah Untuk membentuk Suatu keyakinan Betul Dan kepercaya dirian Betul Nah Realitanya yang terjadi Kehidupan Semakin kesini Semakin caranya Ya kan Berarti dengan Ilmu agama Ini bisa dibilang Gagal Gagal Membentuk keyakinan Siap Masyarakat bangsa Ini Ya kan Karena agama itu sendiri Juga Sebetulnya bukan produk Dalam negeri Bukan produk Pribumi Nusantara Bukan Ya kan Karena memang realitanya Agama ini kan Dari luar ya Dari luar ya Bukan Merupakan keyakinan Bangsa Pribumi Nusantara Siap Ya kan Dari luar Dari bangsa lain Siap Baik dari Arab Ya Mudahnya dari India Ya kan Nah dari luar Jadi yang namanya Kepercaya dirian Ya Ataupun keyakinan diri Itu kan otomatis Ya dari bangsa Kita sendiri Ya Siap Dari diri sendiri Jati diri Dari jati diri Bangsa Ini Ya Nah Agama Lemah Ya kan Tidak berhasil Membentuk Keyakinan Membentuk Keyakinan Masyarakat bangsa Ini menjadi Lebih Baik Ya Lebih Kehidupan menjadi Lebih Harmonis Lebih Bahagia Ya kan Tatanan kehidupan menjadi Baik Menjadi rapi Ya kan Menjadi indah Dan sebagainya Ya Ini Justru kehidupan menjadi Carut marut Carut marut Realitanya yang terjadi Seperti Fakta ya Fakta realitanya Ya Fakta Membentukkan faktanya seperti ini Faktanya seperti itu Artinya bahwa Visi misi agama Selama sekian ratus tahun Di kehidupan bangsa Dan negara ini Itu gagal 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 Siap gagal Dan itu pun dengan budaya 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 Karena keyakinan-keyakinan ini kan berkaitan dengan itu Ya kan Dengan agama Dengan budaya Dan Yang Asli Peribu Minusantara Tentunya Adat 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 Peribu Minusantara Yang bukan merupakan Kearifan loka Tapi adat Kalau adat Kearifan lokal ini kan ada adat Suku Bangsa Ya kan Mungkin adatnya Orang Jawa Orang Jawa Adatnya orang Sunda Adatnya orang Daya Orang Bugis Makassar Itu Masuknya kearifan lokal Masuk ke budaya juga Ya masuknya budaya Masih masuk ke budaya Adat kearifan lokal Yang dimaksud disini adalah Adat Peribu Minusantara Adat Jadi sebelum Sebelum adanya Apa Matahari Matahari Jadi kehidupan masih Gelap kulit Masih ibu Kehidupan masih gelap Masih gelap Belum ada Matahari Itu adat sudah ada Disitu Berarti usianya 0 tahun 0 tahun 0 tahun Jadi kalau adat itu 0 tahun Budaya sekian tahun Agama Jadi begini Negara ini Terlahir dari agama Agama terlahir dari budaya Budaya terlahir dari Agama Jadi Makanya Negara ini dikalahkan oleh Agama Siap Karena negara itu dilahirkan oleh agama Negara ini Anaknya dari agama Negara anaknya dari agama Ya kita bicara bangsa ini Negara ini Negara Indonesia Agama dulu kan Masuk Agama masuk Masuk Baru ada negara Ada negara Negara kan baru Dari tahun 45 Betul Nah Sebelum agama Agama yang termasuk disini Adalah agama islam Sebelumnya ada agama Ada budaya Budaya Ini masuk Budaya Jadi masuk budaya Ya masuk budaya Siap siap Nah budaya dulu Budaya dulu Baru melahirkan Agama 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 Nah sebelum ada budaya Adat dulu Adat Jadi adat Peribuni asal-muasal yang 0 tahun Asal-muasal yang merupakan 0 tahun Jadi ya Untuk bisa Mengembalikan jati diri bangsa Sebagai bangsa besar Bangsa yang Dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain Ya harus kembali ke adat Ke adat Ya harus kembali ke adat Nah kembali ke adat Ya adat Peribuni Nusantara Nah Siapa yang Disini Bisa berbicara adat Yang membawa adat Yang memegang adat Disini Ya dalam hal ini adalah Yang sejauh ini yang saya ketahui Yang saya pahami Karena saya juga sudah keliling Itu hanyalah Sah Bandar Karimadi Pak Huron Candradimuka Sah Bandar Karimadi Ini yang betul-betul bisa Memegang adat Ya Oke Adat Adat leluhur Yang merupakan panji-panji Suci Ya kan Leluhur Nusantara ini Sah Bandar Karimadi Sah Bandar Karimadi Terus kembali Yang bisa menerapkan Adat Peribuni Nusantara Dengan Dengan Baik Dan benar Itu nanti baru bisa tertata kembali Baru bisa tertata kembali Atau bisa sebut gerbang masuknya Betul Untuk bisa Apa Mengembalikan Jati diri bangsa ini Yang harus Sah Bandar Karimadi Ya tentunya Itu kembali keadat Kebali keadat Kebali keadat Yang bisa Membawa panji-panji suci Suci Leluhur bangsa Nusantara ini Peribumi Nusantara ini Sejauh Ini yang saya ketahui Itu hanyalah Pak Huron Candradimuka Sah Bandar Karimadi Jadi kalau Pak Huron Candradimuka Sah Bandar Karimadi Ini sudah diakui Ya Oleh negara Oleh agama Oleh budaya Nah maka Gerbang dibuka Secara otomatis Ya Karena kan Leluhur ini kan tahu Leluhur ya Leluhur dari kehidupan terdahulu Saat ini ya Ini kan tahu Bagaimana pergerakan Dari Sah Bandar Karimadi Yang selama ini di belakang layar ya Yang selama ini di belakang layar Nah baru itu nanti akan tertata dengan sendirinya Dengan sendirinya Jadi tidak perlu kita merubah Baru keyakinan bangsa ini betul-betul bangkit Bangkit dengan full power Tetap tapi tetap menjadi negara-negara publik yang ngeraganya Kalau masalah sistem sih sebetulnya Gak masalah Keyakinan saja yang dihubungi Perlu ditata Kembali Jadi masalah sistem pemerintahannya Atau sistem kenegaranya Ya Mangga lah Tapi tetap ya Yang namanya kerajaan ini harus tetap Diperankan Diperankan Untuk memegang ranah batin Iya ranah-ranah batin Terima kasih telah menonton!